Usai dilantik, para Menteri Kabinet Merah Putih sudah mulai menargetkan program 100 hari kerja ke depan. Salah satunya adalah Menteri Agama yang menyatakan akan menghadirkan ruang kreasi kepada lembaga pesantren dan santri. Setelah dilantik sebagai Menteri Agama, Nazaruddin Umar mengisi hari pertama kerjanya dengan menghadiri peringatan Hari Santri 2024 di Tugu Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat. Nazaruddin mengungkapkan salah satu targetnya di 100 hari pertama kerja adalah menghadirkan ruang kreasi kepada lembaga pesantren dan santri agar memiliki kesempatan yang sama dengan lembaga pendidikan lainnya. Menyanyikan lagu kebahasaan Indonesia Raya. Target kita untuk semua santri yang jumlahnya sangat banyak itu memperoleh kemerdekaan, memperoleh kesempatan yang sama dengan lembaga-lembaga pendidikan lain. Dan bagaimana para warga santri ini bisa berkreasi seperti hanya kelompok masyarakat yang lain bisa memberikan kontribusi maksimum terhadap bangsanya. Sementara itu Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, mengungkapkan program wajib belajar 13 tahun akan diterapkan. 13 tahun tersebut yakni 12 tahun wajib sekolah dan masa pendidikan prasekolah. Program ini juga sesuai dengan peta jalan pendidikan 2025-2045, yaitu program wajib belajar 13 tahun yang dirancang oleh Bapak Penas. Terutama adalah pendidikan usia dini. Ini 13 tahunnya bukan menjadi kelas 13, tetapi prasekolah itu akan menjadi perhatian dan itu juga yang memang menjadi fondasi untuk pendidikan di tanah kita ini. Di banyak negara maju pendidikan prasekolah itu sangat penting, tapi harus kita pahami bahwa pendidikan prasekolah itu tidak semuanya harus diselenggarakan di sekolah formal. Kita akan punya lembaga pendidikan informal dan lembaga pendidikan formal, jadi kita mendorong untuk ada kemikraan-kemikraan strategis dengan masyarakat sebagai penyelenggara. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.